Tutorial Headpiece Jelbak Pengantin Bahan yang perlu disiapkan Tile Tile seperti ini kita ambil motifnya Tile timbul ya bunda Kemudian kain sifon yang kita cetak bulat seperti ini sebanyak 8 lembar Lalu kita satin lebar 2,5 cm Lilin, hiasan, dan mute Atau swarovski juga bisa Kemudian alatnya kita gunakan bunting dan lem tembak Cara membuatnya Pertama kita gunting motif tilenya Kita memerlukan motif memanjang di kedua sisinya Atau kita juga bisa mengambil motif yang membentuk lapis Jadi meruncing di kedua ujungnya ya bunda Kemudian bagian tengahnya agak lebar Cara menguntiknya Kita pepetkan dengan motif tila yang akan kita ambil Salah satu sisi kita gunting seperti ini Kemudian kita gunting lagi Untuk sisi satunya Setelah itu Kita gabungkan Kemudian bisa kita lem atau kita jahit Selamat menikmati Jadinya seperti ini Nah jadinya seperti ini bunda Tinggal kita buat untuk hiasannya Kita akan membuat bunga mawar dari kain sifon Caranya Kita gunting terlebih dahulu Pencetaknya Dari kertas karton Kita gunting seperti ini Untuk cetakan pada waktu kita membakarnya Setelah itu kita akan bakar Kuntingan atau potongan kain sifon bulat ini Sebelumnya Kita potong menjadi 4 kelopak Kunting sepanjang 1,5 cm saja Sepanjang 1,5 cm saja Sepanjang ini Kemudian satu persatu kita bakar Menggunakan cetakan kertas karton tadi Seperti ini cara membakarnya bunda Selamat menikmati Sampai jumpa Setelah insight Untuk Lock Dari Sampai jumpa Saat Saat setelah ke delapan lembar kain sifon kita bakar kemudian kita akan membentuk menjadi mawar caranya gulung satu kelopak beri lem kemudian ikuti dengan keempat kelopak di sampingnya kita gulung seperti ini jangan lupa beri lem setelah membentuk kuncup seperti ini kemudian kita akan menumpuknya dengan lembaran kelopak yang lain beri lem bagian belakang lalu tempelkan di bagian tengah kemudian dengan cara yang sama kita buat kuncup mengikuti kuncup yang pertama tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Begitu seterusnya dengan cara yang sama Semakin bertambah kelopak Cara mengelimnya Jangan terlalu kencang ya bunya Sehingga terlihat lebih mekar Ini kita beri lem pada pangkalnya saja Sehingga ujung-ujungnya otomatis akan mekar Tinggal tambahkan lem pada bagian pinggirnya Untuk menyatukan kelopak Satu dengan yang lainnya Sudah terlihat agak mekar Dan jadinya seperti ini bunda Kita tinggal aplikasikan pada Tilo headdisknya Lalu kita akan membuat Aplikasi buah satu lagi Yaitu rosebird Caranya seperti biasa bunda Kita lipat untuk segitiga Seperti ini Beri lem Kemudian dari arah belakang Kita tarik ke depan Lalu kita putarkan seperti ini Membentuk kuncup Tinggal kita ikuti alirnya Alurannya Untuk membuat rosebird Panjang pita kira-kira 40 cm Sekarang dengan selesai Kita tarik ke depan Aplikasikan di atas Angkiran pita kira-kira 40 cm Kita tarik ke depan Seperti ini bunda Kita tarik ke depan Seperti ini bunda Kasih dengan jumlah jadinya kemudian kita sampai tahap menempel kita atur posisinya terlebih dahulu kita letakkan lembut atau swanuski yang akan kita lem sehingga sebelum mengelam kita bisa menilai sudah pantas atau belum lalu kita kasihkan juga mutenya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu tinggal kita lem semua bagian ya bunda dan jadinya seperti ini headpiece siap kita pakai aplikasikan pada jilpak dengan menggunakan jarum bentul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati